Temanggung adalah sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh dua gunung megah, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Keberadaan kedua gunung ini membuat Temanggung memiliki pemandangan alam yang menakjubkan dan berbagai tempat wisata yang tak kalah indah. Kabupaten ini memiliki topografi dataran tinggi dengan suhu udara yang sejuk, berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Karena letak geografisnya yang strategis, Temanggung menawarkan banyak destinasi wisata yang menampilkan keindahan gunung sebagai latar belakangnya. Berikut adalah beberapa tempat wisata menarik di Temanggung yang bisa kamu kunjungi. Embung Kledung berlokasi di Jalan Raya Parakan Wonosobo KM12, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Embung ini adalah kolam besar yang digunakan untuk menampung air hujan. Selain itu, tempat ini juga menawarkan pemandangan alam yang memukau, membuatnya cocok untuk bersantai. Di Embung Kledung, pengunjung bisa menikmati kegiatan berkemah atau camping dengan menyewa tenda yang tersedia. Suhu udara di sini berkisar 19 derajat Celcius, cukup sejuk namun tidak terlalu dingin sehingga aman untuk anak-anak. Untuk masuk ke Embung Kledung, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp10.000. Fasilitas di tempat ini cukup lengkap, termasuk beragam warung makan, toilet, dan musola. Jam buka untuk wisata adalah dari pukul setengah 6 pagi hingga 6 sore, sementara untuk camping buka selama 24 jam. Wisata alam posong terletak di Desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, tepat di kaki Gunung Sindoro. Posong menawarkan panorama yang indah dengan pemandangan puncak delapan gunung di Jawa Tengah yang dapat terlihat jelas ketika cuaca cerah. Tempat ini juga menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan yang senang berburu foto Milky Way sambil menantikan matahari terbit. Karena posong berada di ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Jam buka wisata alam posong adalah dari pukul 9 pagi hingga 5 sore dengan tiket masuk seharga Rp20.000. Curug Surodipo terletak di Desa Tawang Sari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Air terjun ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Curug Surodipo terletak di tempat terpencil di tengah perbukitan, dikelilingi oleh lahan pertanian yang hijau. Pengunjung biasanya menikmati keindahan air terjun ini dari jarak jauh sambil bersantai di atas batu-batu yang tersebar di puncak bukit. Curug Surodipo terdiri dari 5 tingkatan air terjun, dengan jarak sekitar 50 meter antara tingkat 1 dan tingkat lainnya. Kebanyakan wisatawan biasanya berhenti di tingkat rendah karena aksesnya yang lebih mudah. Pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp4.000 per orang. Pumbul Jumrit terletak di Jalang Ngadirejo, Jumrit, Tegal Rejo, Temanggung. Pumbul ini adalah tempat suci bagi umat Buddha di Indonesia. Setiap tahun, air berkah dari sumber ini digunakan dalam upacara Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Namun, Pumbul Jumrit juga dibuka untuk wisata umum. Airnya jernih dan segar, menawarkan pemandangan yang indah dan cocok untuk merilekskan pikiran. Banyak monyet yang berkeliaran di sini, jadi pengunjung perlu berhati-hati. Pumbul ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kledung Park berlokasi di Jalan Raya Parakan Wonosobo KM-11, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Tempat ini menawarkan berbagai jenis akomodasi seperti cafe, resto, camp resort, dan villa. Jenis camping yang tersedia di Kledung Park antara lain VIP Camp, Kemperfan, Camp Regular, dan Villa dengan harga yang bervariasi. Jam operasional dari Kledung Park adalah dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Pikatan Waterpark berlokasi di Jalan Raya Pikatan, Kecamatan Temanggung. Tempat ini menawarkan pengalaman berenang dengan air asli dari pegunungan sekitar yang dingin dan jernih, serta pemandangan alam yang indah. Tiket masuk ke Pikatan Waterpark adalah Rp20.000 dan buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kolam yang tersedia lengkap, mulai dari kolam dewasa hingga kolam anak-anak. Bagi pengunjung yang tidak membawa perlengkapan berenang, tempat ini menyediakannya dengan lengkap dan harga terjangkau. Curug Onje terletak di Tanjung Sari, Duren, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Tempat ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 3 sore. Sepanjang aliran sungai, terdapat 7 air terjun yang dikenal sebagai Curug Onje. Untuk mencapai tempat ini, pengunjung akan melewati area perkebunan yang indah dengan kicauan burung dan sesekali terdengar kokok ayam hutan. Curug Onje menawarkan pemandangan alam yang hijau dengan hawa sejuk khas pegunungan. Air yang mengalir tidak terlalu deras, namun tetap mempertahankan esensi air terjun. Hutan Pinus Sigowong terletak di Rowoseneng, Hutan Gesing, Kandangan, Kabupaten Temanggung. Jam buka tempat ini adalah dari pukul setengah 9 pagi hingga setengah 4 sore setiap hari. Selain sebagai tempat wisata, hutan pinus ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan outdoor seperti foto pre-wedding, foto yearbook sekolah, dan outbound. Udara di hutan ini sangat sejuk dan menenangkan, ideal untuk melepaskan kepenatan dari kesibukan sehari-hari. Perge tiket masuknya sangat terjangkau, hanya 5.000 rupiah per orang. Gunung Kendil adalah pilihan yang bagus bagi pendaki pemula untuk merasakan sensasi naik gunung. Dengan ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut, Gunung Kendil lebih mirip bukit dan sering disebut sebagai bukit si kendil oleh banyak orang. Gunung Kendil bisa diakses melalui beskem pendakian si kendil yang terletak di desa Sibajak, kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Beskem ini juga berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Wonosobo. Pemandangan sepanjang trek sangat indah dengan lembah yang menghijau dan gagahnya gunung sumbing yang akan memanjakan mata pendaki. Situs liangan terletak di Dusun Liangan, Desa Purbosari, kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Situs ini memainkan peran penting dalam sejarah Mataram Kuno, yang tercermin dalam kompleks pemukiman seperti tempat tinggal, tempat ibadah, dan lahan pertanian. Situs liangan bisa dijuluki sebagai kampung ritual, dengan jejak pemukiman yang dapat ditelusuri setidaknya sejak abad 6 sampai 10 Masehi. Untuk masuk ke wisata edukasi sekaligus sejarah ini, pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir saja. Dengan berbagai tempat wisata yang menawarkan pemandangan indah dan pengalaman unik, Temanggung adalah destinasi yang sempurna bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam dan sejarah. Dari air terjun hingga situs bersejarah, setiap tempat memiliki daya tariknya sendiri yang membuat setiap kunjungan menjadi berkesan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera rencanakan perjalananmu ke Temanggung dan nikmati segala keindahan yang ditawarkannya.